Jadi pada video kali ini saya akan coba memainkan game yang berjudul S Racer Game ini lumayan banyak dimainkan oleh orang-orang ya pada zaman sekarang Dan kita akan coba di iPhone 11 dengan settingan Ultra Tapi kita akan coba dulu settingan yang simple yaitu settingan paling rendah Kita akan lihat seberapa baik performanya, apakah 60fps Dan setelah itu kita akan coba di settingan yang Ultra Ya ini dia settingan yang paling simple, terlihat disini ya jelek ya Dan terlihat bergerigi karena anti aliasinya off, kita akan coba erase Sementara ini terlihat cukup smooth Dari caranya berbelok dan kalian juga bisa lihat gedung-gedungnya Ketika melewati sebuah gedung atau bangunan terlihat smooth ya Tidak ada frame drop yang mengganggu Dan saya bisa bilang ini adalah 60fps Bukan di 30fps seperti Car X Street kemarin Dan untuk settingan simple ini sebetulnya termasuk bagus Cuma karena gak ada shadownya aja ya mobilnya jadi terlihat Seperti menambang Kalau untuk gameplaynya sendiri ini mirip seperti Asphalt 9 Kalau saya bilang sih Apalagi efek nitro nya itu mirip banget sama Asphalt Jadi bagi kalian yang suka Asphalt harusnya main game ini tuh Suka sih, tau mekaniknya tuh gimana Dan kita akan coba settingan Ultra Karena yang tadi membosankan ya Disini terlihat sangat beda sekali Mulai dari resolusi, bayangan, ada motion blur juga Lalu anti aliasinya itu yang bikin efek bergeriginya tuh hilang Jadi disini bener-bener settingan mentok paling kanan Yang bisa dicapai oleh game ini Dan ya ini bener-bener lancar sih Ini 60 fps ini Apalagi ditambah motion blur yang bikin terlihat tambah smooth gitu ya Dan iPhone 11 keluaran 2019 ini Dengan chipset A13 Bionic Terlihat sangat lancar memainkan game ini Asal kalau kalian main dengan waktu yang lama Saya rekomendasikan untuk membeli sebuah phone cooler Atau kalian main di depan kipas Karena kalau HP-nya panas itu Performanya akan turun Gak akan panjar seperti ini Dan ini keren banget sih game-nya Mulai dari lighting-nya itu saya suka Lebih bagus dari Asphalt 9 Karena Terlihat sangat refresh banget dari Asphalt itu Dan ini saya coba mainkan game-nya itu Pada control yang lebih simple Tapi bukan auto-drive ya Karena ini juga ada model auto-drive Saya juga bingung auto-drive itu Maksudnya Buat apa kan Namanya juga main game kan Harusnya nyetir juga gitu kan mobilnya Setelah pada circuit ini Kita akan coba circuit lain Kita akan coba juga performanya Apakah sama seperti circuit ini Kita akan lihat Oke ini circuit selanjutnya Kalian bisa lihat ini Sama-sama smoothnya sih Dan yang saya suka di game ini Itu adalah motion blur-nya Karena Bener-bener bikin tambah smooth banget sih Meskipun kalau game ini jalan di 30 fps Kalau ada motion blur-nya itu Pasti akan berhasil lebih smooth Tapi ya efeknya Kalau di game kompetitif Motion blur itu bikin Konsentrasinya hilang Jadi Kurang cocok Tapi kalau di game ini Bener-bener Tepat sih Developer game ini Mengadakan Fitur Motion blur itu Bener-bener Keputusannya Bagus Asphalt 9 Atau asphalt seterusnya Kalau ada motion blur Pasti tambah seru lagi Seperti game ini Dan itu dia guys Gameplay dari S-Racer pada iPhone 11 Mohon maaf Saya belum bisa Ngasih tau Informasi detail Tentang fps-nya Mungkin kedepannya Saya akan mencoba Aplikasi yang bernama PerfDoc Aplikasi itu dapat Memunculkan fps Dan Beberapa informasi lain Selama gameplay Kedepannya Harusnya saya sudah Menggunakan aplikasi itu Dan Ya mungkin itu dulu Untuk video ini Terima kasih telah Menonton Terima kasih telah menonton